Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali mengisi waktu kampanye dengan menerima aspirasi dari konstituen di Rumah Lembang, Jakarta. Dan kita akan langsung bergabung dengan Sadrina Evanalia dan Juru Kamera Andrianto dari lokasi. Ya Adin ataupun Sadrina, apa tema utama yang disampaikan oleh calon Gubernur nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam kampanye hari ini? Ya Fitri untuk hari ini memang Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 ini menyampaikan sejumlah program-programnya yang telah ia lakukan ataupun yang akan nanti dilakukannya jika menjadi Gubernur DKI Jakarta pada periode yang kedua. Ini tadi adalah mengenai pro-perempuan dimana tadi dari Basuki Cahayapurnama ini menjelaskan bahwa sebelumnya ketika ia menjadi Gubernur DKI Jakarta bersama PEPOF DKI Jakarta memang sudah mendorong sejumlah fasilitas-fasilitas yang pro-perempuan atau fasilitas-fasilitas yang menjamin keamanan hingga kesehatan dari para perempuan di Jakarta. Seperti salah satunya Ahok mencontohkan bahwa adanya klinik-klinik yang berada di pasar ini untuk memudahkan para perempuan untuk memeriksakan dirinya maupun terkait dengan kesehatan ataupun terkait dengan kehamilan jika memang para perempuan tersebut ataupun yang berkunjung ke pasar ini dapat memeriksakan kehamilan mereka. Sementara itu bukan hanya terkait dengan klinik-klinik saja tapi juga ada sejumlah fasilitas-fasilitas lainnya seperti dari RPTRA. Di sini menurut Ahok RPTRA yang sudah dibuat beberapa waktu kemarin ini sudah ramah janin kemudian juga ramah terhadap ibu hamil dan juga lansia. Nantinya juga akan pada 2017 ini akan dibentuk 100 RPTRA lagi yang juga kemungkinan akan memfasilitasi seperti fasilitas-fasilitas ramah janin kemudian juga ibu hamil dan juga lansia. Dan bukan hanya itu saja Fitri, tadi juga Basuki Cahaya Purnama menjelaskan sejumlah fasilitas-fasilitas yang menjaga keamanan dari para perempuan. Di sini terutama adalah Bistrans Jakarta yang sekarang fasilitasnya tempat duduknya ini bukan menyamping begitu Fitri tapi sudah ke depan. Ini pun untuk menghindari adanya pelecehan seksual di Bistrans Jakarta. Tadi selain dari Basuki Cahaya Purnama mengungkapkan sejumlah program-programnya yang sudah ia lakukan maupun yang akan dilakukannya menjadi gubernur pada periode mendatang. Jika ia menjadi gubernur pada periode mendatang, tadi juga ada aktivis perempuan di sini juga mendukung Basuki Cahaya Purnama dan juga Jarod Saiful Hidayat. Di sini aktivis perempuan menyatakan bahwa ada 500 aktivis perempuan yang menyatakan dukungannya kepada Ahok dan Jarod. Dan berikut adalah pernyataan dari Basuki Cahaya Purnama terkait dengan programnya yang pro-perempuan. Supaya ada yang peduli. Nah kita terus dorong pendidikan. Kenapa kami kasih KJP? Ibu-ibu paling banyak kepegadaian. Kalau pas mau naik kelas. Sekarang hampir tidak ada lagi orang kepegadaian. Karena kami kasih KJP. Ini kita dorong. Terima kasih.